Intro Halo semua pelita, kembali lagi di Pelita Podcast masih bareng sama Nilam Nah hari ini kita lagi podcast masih sama yaitu di Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar di desa mitranya H.M. Pelita Dan sudah bersama Nilam disini ada Mas Kolik, selamat siang Mas Kolik Mungkin Mas Kolik bisa perkenalan dulu ke sobat pelita yang ada di rumah Ya perkenalkan nama saya Kolik Robani, saya di Gentungan Dia menanti sebagai ketua kelompok taruna tani, petani milenial di desa Gentungan Berarti Mas Kolik ketua kelompok tani milenial yang ada di desa Gentungan Ini keren banget nih karena gak banyak ya ternyata petani milenial yang mau terjun langsung ke pertanian Nah mungkin nih Mas Kolik bisa ceritain, kok Mas Kolik mau sih terjun langsung ke dunia pertanian Kan banyak nih anggapan-anggapan atau mindset-mindset yang bilang kalau pertanian itu kotor Terus susah kerjanya, berat, capek, dari Mas Kolik sendiri bagaimana? Ya itu sebetulnya sih orang-orang yang berpikara seperti itu menurut saya itu dia belum pernah melakukan Apalagi merasakan terjun sebagai petani Kalau saya pribadi petani itu memang panggilan sih Pak Adalah arti gak bisa dipaksakan, kamu harus bertahan itu gak bisa Kalau saya Alhamdulillah sejak kecil saya juga lahir dari anak petani Sejak usia dini, di usia SD itu sudah sering membantu bapak ke lahan Bahkan di tahun 2008 saya sudah masuk tergabung di kelompok tani mulia satu yang ada di gantungan ini Sampai saat inilah usia saya kurang lebih 30 tahun Sekarang sebagai ketua kelompok tani yang ada di gantungan Itu ternat tani itu suatu wadah untuk petani-petani muda yang ada di gantungan Biar apa, biar seperti halnya kalau anak-anak itu kalau belum ada temannya kan kurang pede lah Wah petani, jadi ketika sudah ada ternat tani ini Alhamdulillah teman-teman itu semakin pede Aku punya teman sama profesi, petani dan dia lebih giat lagi untuk menekuni di bidang pertanian Berarti latar belakang Mas Kolik sendiri itu sebelumnya pertanian juga Jadi sudah mendarat daging katanya jiwa pertaniannya ya Jadi memang dari sejak kecil sudah entah kenapa saya sendiri juga pernah mencoba ikut orang lain Bahkan kerja di industri itu memang bertentangan dengan hati Saya sendiri memang tidak nyaman di dalam arti kayak dikekang ada peraturan tertentu itu Kalau pengalaman saya pribadi memang kurang leluasa Jadi setelah mencoba kesana kemari kembali lagi di dunia pertanian Yang sampai saat ini membuat saya nyaman dan Alhamdulillah sampai berjalan Berarti dasarnya dari hati ya Mas, ketulusan dari hati Nah menurut Mas Kolik sendiri nih definisi pertanian milenial itu seperti apa sih Mas? Ya kalau pertanian milenial sebetulnya kan kalau secara umum itu pertani muda yang bisa dikatakan di bawah 40 tahun itu masih bisa dikatakan pertani milenial Tapi realitanya saat ini masih sangat minim sekali bahkan yang bisa dikatakan petani milenial itu sendiri kebanyakan usia 40 ke atas Jadi yang benar-benar remaja ini jarang sekali Saya yakin pasti ada tapi masih tertutup-tertutup apalagi ya itu tadi bisa dikatakan dia masih malu Belum bisa menemukan teman-teman seprofesinya Karena di gentungan ini anggota saya ada yang usia 16 tahun 16 tahun? Yang paling muda itu 16 tahun dan Alhamdulillah mereka juga sudah kompeten dalam arti ada yang budidaya bahan merah, budidaya cabai, budidaya padi Itu mereka mempunyai skill tentang pertanian sejak usia segitu itu sudah menguasai dunia pertanian Berarti keren banget, berarti dari usia muda ya sudah dibangun untuk menjadi petani yang handal, kompeten Nah selama Mas Kolik sendiri menjadi petani milenial nih apa saja sih program yang sudah Mas Kolik lakukan seperti itu? Iya kalau program sebetulnya kita nggak muluk-muluk banyak Yang penting apa sih yang menjadi pertanian ini bisa berkelanjutan, bisa diminati anak muda ke depannya Jadi kalau yang belum tahu tentang pertanian itu mungkin mindset atau pikirannya masih singkat dalam arti masih kecil Sedangkan dunia pertanian itu kan semakin sangat luas Ada yang di pemasaran, ada yang di produksi dan lain sebagainya Yang di saya terapkan di Taruna Tani ini kita fokus di tiga Ada produksi pupuk, pemasaran hasil tani, sama ternak Yang saat ini masih alhamdulillah sudah launching kemarin itu pupuknya pupuk organik dari Taruna Tani Dan kita mengambil pupuk karena apa? Petani itu tetap menggunakan, pasti menggunakan pupuk Dan saat ini bisa dikatakan pupuk semakin hari semakin langka, kalau nggak langka juga mahal Makanya teman-teman kemarin berkormitmen kita produksi pupuk aja Sedangkan di gantungan sendiri ini banyak sekali limbah-limbah ternak yang belum termanfaatkan Itu sebetulnya pupuk yang sangat luar biasa, tinggal kita butuh teknologi sedikit untuk menyentuh pupuk itu Biar siap diserap oleh tanaman kita yang ada di lahan Berarti dari Mas Kolek sendiri sudah memproduksi pupuk organik, pupuk kandang ya? Karena tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Hashim yang juga merupakan petani organik juga Jadi saling berkaitan ya, saling berhubungan Oke, selanjutnya nih Mas, apakah ada kendala yang Mas Kolek hadapi dalam menjadi petani millennial ini? Seperti apa? Ya, sebetulnya kalau kendala sih pasti ada Ya, pasti ada Kalau contoh gini, anak muda itu tenaga masih kuat, pikiran masih luar biasa, kemauan masih tinggi Tapi satu apa? Permodalan Sedangkan yang nyonsewu, petani yang tua atau petani andalan itu bisa dikatakan modal itu sudah mempunyai tapi keterbatasan kekuatan dan pikiran Makanya kita juga berkolaborasi dengan petani-petani andalan kita, petani-petani senior kita itu untuk mencarikan solusi bagaimana Nah, kalau dari teman-teman petani muda yang ada di gengur sendiri, mungkin seperti harus adanya peningkatan SDM Karena nyonsewu juga yang di desa mungkin beda sama yang sudah memasuki perguruan tinggi ya Jadi, ini benar-benar anak petani yang bisa dikatakan tidak sampai ke jenjang perguruan tinggi Jadi, tapi semua problem atau kendala itu tidak menjadikan patah semangat kita semuanya Pasti ada jalan keluaran untuk menghadapi itu semuanya Contohnya, adanya HM Pelita, adanya PPKOK, itu terjun ke desa mendampingi anak-anak desa Inilah menjadi solusi, menjadi tambahan semangat untuk teman-teman yang ada di disanggintungan ini Nah, bagaimana nih tanggapannya Mas Kolik? Kan banyak nih generasi muda, termasuk kita-kita ini nih Yang kayaknya kurang berminat dalam masuk langsung ke dunia pertanian nih Gimana tanggapan Mas Kolik supaya kita tuh jadi tertarik gitu untuk bisa masuk ke dunia pertanian Iya, yang jelas ketika nanti sudah merasakan hasil Dalam arti endingnya kemana sih kita semuanya itu Ke sana-ke sana, ke sini, kan cuma satu Bisa dikatakan pendapatan Ya benar Hasil akhirnya materi lah Ketika nanti generasi muda ini sudah merasakan hasilnya dari pertanian Saya yakin pasti ada kemauan Tapi kalau saya pribadi nggak mau menggembur-gemburkan itu Karena apa, sekeras apapun nanti saya mengajak Kalau memang belum ada keminatan dari generasi muda saat ini Dia masih memandang sebelah mata Tapi ketika nanti anak-anak desa ini yang sudah belajar untuk memasarkan hasil pertanian Ketika nanti sudah sukses, bisa dikatakan sukses itu sudah berjalan mendapatkan income Itu nanti anak-anak muda yang lainnya pasti sudah mendekat sendiri Dalam arti metode ini yang saya terapkan di Tarno-Tarni ini memang nggak banyak bicara ya mbak Tapi lebih ke aksi biar nanti orang itu melihat itu sendiri dan terjawab dengan itu sendiri Makanya kedepannya nanti insya Allah di gantungannya ada anak-anak muda yang menguasai di bidang pertanian Entah itu di produksi, entah itu di pemasaran, entah itu di teknologinya Jadi sangat luas untuk sektor pertanian itu sendiri Jadi nanti mungkin jenengan juga nanti entah 2-3 tahun yang akan datang kegantungan ini Wah kalau sudah ada ini, sudah ada ini Jadi nanti siapa tahu dengan adanya itu nanti Jadi anak-anak yang di luar itu melihat ini itu bisa tertarik Wah ternyata benar Karena kayak itu ketika kita belum terjun, itu memang kita belum bisa merasakan Kalau kita langsung terjunnya di, mohon maaf Kalau pertaniannya langsung di produksi, kalau belum terbiasa Pasti sangat berat dalam arti Karena kita juga belum terbiasa kan Mengolah lahan, panen, itu memang agak bisa dikatakan keras juga sih Tapi kalau saya pribadi, karena sudah nyaman Jadi walaupun sepanas apapun itu nyaman Seperti mungkin dari teman-teman yang bekerja Ataupun di depan komputer, bahan berhari-hari Itu dibilang nyaman, ya nyaman sampai di situ Nanti ya itu tadi, mungkin peluang saat ini di pemasaran Jadi ambil dari petani, bisa langsung dipasarkan langsung ke konsumen Itu poin-poin yang sangat luar biasa Dan saat ini saya lihat dari mahasiswa, khususnya dari Universitas 11 Maret Itu kemarin saya pernah berbicara dengan beberapa mahasiswa itu Mendalami itu, minat di bidang pemasaran Jadi mereka sambil kuliah, sambil mencari lingkungan baru, tambahan Dalam arti sambil jualan hasil pertanian lewat Apalagi sekarang kan online Kita juga gak harus modal banyak, cuma menjalin kerjasama Jadi berbanyak mitra juga ya mas networking Iya, yang betul Jadi contoh jendengan mas, saya ada pesanan sekian kilo, sekian ratus kilo Tinggal jendengan calling yang di desa, udah kirim ke konsumen Jadi saling menguntungkan lah Kalau mas kolik sendiri tuh, target pasarnya tuh mas kolik jual ke siapa mas kalau boleh tahu? Kalau yang saat ini beras, itu langsung ke konsumen Jadi gak Gak pakai tengkulak gitu? Iya, gak begitu melewati tengkulak Dalam arti perputarannya gak begitu panjang Jadi saya ambil langsung dari petani Saya jualkan langsung ke konsumen Jadi gak harus kalau saya ambil jual ke tengkulak lagi Jual ke tengkulak A, B, C, baru ke konsumen Terlalu panjang Jadi apa kelebihannya? Jadi memutus apa ya namanya? Bukan rantai perdagangan sih betul Jadi lebih ketika konsumen ini membeli dari petani Itu mendapatkan harga yang agak ringan Sedangkan petani ini menjual kalau langsung ke konsumen Itu harganya juga agak tinggi Dibanding contoh kalau saat ini realitanya Harga panen itu dikendalikan tengkulak ya Katakanlah ketika musim panen itu harganya jatuh Padahal konsumen beli itu harganya belum turun Itu kan cuma permainan di dalam perjalanan ini Jadi lewat armatani itu ada tim pemasaran Saya bentuk tim pemasaran Jadi untuk menyerap hasil taninya Dari petani khususnya gantungan ini Terus disalurkan langsung ke konsumen Jadi harganya bisa bersih Berarti mulai dari produksi Terus ke pemasaran Dan proses pas kapanen ini sampai hulu sampai hilir Kita menerangkan Dikerjakan sendiri ya Wah berarti udah ada tim khususnya ya Mas Kolika Sudah dibuat ya Ada Saya dari tarunan-tani ini tim pemasaran juga ada Tim produksi pupuk sudah ada Tim dari ternak juga sudah ada Berarti dari ternaknya juga ada Apakah juga kalian dipromosikan juga nih Daging-dagingnya ternak terakhir itu? Ternak belum begitu banyak Tapi kita sudah membentuk lah Jadi karena di pertanian itu sendiri Ternak itu juga termasuk di dalam pertanian Jadi kita ada kelompok ternak kambing Yang breeding sih Mbak Sebetulnya setiap tahun kita nanti Bisa mengeluarkan untuk kegiatan-kegiatan Yang seperti hari raya itu Harga itu kan peluang yang sangat besar sekali Jadi kesempatan di dunia pertanian ini Sebetulnya sangat luas Tergantung kita nanti Mau mendalami yang mana dulu Keren sekali Mas Kolik Dan yang terakhir Mas Kolik Apa harapan Mas Kolik Terhadap generasi millennial Agar mau lebih terjun ke dunia pertanian Dan memajukan dunia pertanian Kalau saya berarti gini ya Mbak Dalam arti dunia pertanian saat ini Mungkin masih dipandang sebelah mata Kalau saya selagi pasir batu Belum bisa dimakan sama manusia Manusia masih butuh seorang petani Apalagi di sektor pertanian padi Jadi untuk kedepannya Saya yakin 10 tahun entah 15 tahun yang akan datang Dan dunia pertanian ini Akan digemari anak-anak muda Karena apa? Mungkin di luar-luar sana Persaingan industri itu sudah sangat luar biasa Jadi yang paling Peluang yang paling besar itu di dunia pertanian Jadi marilah anak-anak muda Yang diada di Indonesia khususnya Kita kembali ke Karena Indonesia juga terkenal yang sangat subur Produksi pertaniannya juga sangat luar biasa Kendala ataupun masalah pasti ada Bukan hanya di dunia pertanian Semuanya pasti ada Mari kita cari solusi Agar kedepannya pertanian di Indonesia ini Semakin berkembang dan menjadi Lumbung pangan yang sangat luar biasa Untuk negara-negara Khususnya di negara kita sendiri Betul Dan apalagi karena Kita kan makan ya Masih dari beras ya Dari pertanian Jadi pertanian itu merupakan Suatu sektor yang sangat Penting sekali dalam hidup kita Oke Mungkin sekian saja Diskusi kita Pembahasan kita pada Podcast hari ini Sekali lagi terima kasih Mas Kualik yang sudah Memeruangkan waktunya untuk kita Teman-teman jangan lupa Untuk menjadi petani milenial Ya karena Kalau bukan kita Siapa lagi ya mas ya Mungkin itu saja Oke terima kasih mas Kualik Sekali lagi Oke sobat Melita Podcast Sekian podcast hari ini Sampai jumpa di podcast selanjutnya See you